Sesi kali ini akan membahas pahlawan nasional, yaitu Tegu Umar. Beliau merupakan pahlawan Aceh yang sangat disegani Belanda. Beliau lahir di Malaboh, Aceh Barat. Sebelum lanjutkan, jangan lupa subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi terbaru dari sesi. Tegu Umar lahir di Malaboh, tepatnya di Gampong Masjid. Beliau lahir pada tahun 1854, kemudian meninggal pada tanggal 10 Februari 1899, tepatnya berusia 46 tahun. Beliau terakhir dari bangsawan Aceh. Ayahnya yang bernama Tegu Ahmad Mahmud, beliau merupakan oleh Balang. Kemudian ibunya bernama Chut Mahoni. Tegu Umar memiliki tiga saudara kandung, yang pertama yaitu Tegu Muas, yang kedua yaitu Chut Intan, dan yang ketiga yaitu Tegu Mansur. Kemudian selama masa hidupnya, Tegu Umar memiliki tiga istri. Istri yang pertama yang bernama Nyak Sofiyah, kemudian istri yang kedua yaitu Nyak Maligai, kemudian istri yang ketiga yaitu Chut Nyadin. Tegu Umar memiliki keturunan dari Nyak Maligai, kemudian Chut Nyadin. Dari Nyak Maligai, Tegu Umar dikarunani enam anak, yaitu Tengku Sape, kemudian Tegu Raja Sulaiman, Chut Mariam, Chut Sejak, kemudian Chut Tengok, dan Chut Bidin. Sedangkan dari Chut Nyadin, dikarunani satu anak perempuan, yaitu Chut Gambang. Tegu Umar berperang sejak usia 19 tahun. Dia mulai ikut berjuang sejak agresi militer Belanda, yaitu pada tahun 1873. Kemudian pada tahun 1883, beliau berpura-pura menyerah kepada Belanda, tujuannya yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari militer Belanda. Pada waktu itu, dia ditempatkan di dinas militer Belanda yang menempati wilayah-wilayah pertahanan Belanda. Pada tahun 1884, beliau ditugaskan untuk membebaskan kapal 9-0, yaitu kapal Inggris yang ditawan oleh Raja dari Aceh Barat. Kemudian beliau meminta dukungan dari pihak Belanda, di mana mengirimkan 32 tentara dengan berbagai peralatan hebat. Namun dengan 32 tentara tersebut, Tech War malah membunuh para tentara Belanda tersebut. Kemudian kapal 9-0 pun diberikan kepada Raja dari Aceh Barat. Tahun 1886, pihak Belanda meminta pelaut Denmark, yaitu Kapten Hansen, untuk menangkap Tegu Umar di Malabu. Pada tahun 1853, Tegu Umar menyerahkan diri untuk yang kedua kalinya, yaitu strateginya sama. Seperti strategi pertama, beliau berpura-pura berpihak kepada Belanda untuk mendapatkan berbagai informasi dan berbagai peralatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh. Tegu Umar kembali diterima oleh pihak Belanda, bahkan Tegu Umar dijadikan sebagai dinas militer untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat Aceh. Karena Tegu Umar merupakan orang yang sangat disegani dan berpengaruh di wilayah Aceh. Pada tahun 1896, Tegu Umar akhirnya melarikan diri dari pihak Belanda. Beliau membawa 807 senjata, 25.000 butir peluru, kemudian 500 kilo amunisi, dan 18.000 dolar. Semua logistik ini, beliau serahkan kepada para pejuang Aceh. Tahun 1898, Tegu Umar mengajak oleh Balang dan Ulama Aceh untuk bersama-sama melawan Belanda. Kemudian, pada tahun 1899, Tegu Umar meninggal di kampung Mugo, tepatnya di wilayah perbatasan Milabo. Beliau dikepung oleh pasukan Pat Hersh, kemudian beliau perang habis-habisan, akhirnya beliau tertembak di dadanya dan meninggal di tempat kejadian. Tegu Umar merupakan orang yang sangat disegani di Aceh. Beberapa jabatan, dia peroleh akibat ketangkasannya dan kecerdasannya. Pada tahun 1878, beliau diangkat sebagai Panglima Pertahanan Raya Aceh. Beliau bertugas untuk pertahanan di wilayah bagian barat. Pada tahun 1878, beliau diangkat menjadi Kecik Gampung Darat, tepatnya saat ini di Kecamatan Johan Pahlawan. Tengku Johan Pahlawan Tahun 1889, beliau diangkat menjadi Laksamana Amirul Bahar atau Panglima Laut Aceh Barat oleh kesuaraan Aceh Darussalam. Pada tahun 1853, pura-pura berpihak kepada Belanda, kemudian Belanda mengangkatnya sebagai Dinas Militer. Kemudian Belanda pada waktu itu memberikan gelar kepada Tengku Umar yaitu Tengku Johan Pahlawan Panglima Nederland. merupakan penghargaan pada saat dia Dinas di Militer Belanda. Tahun 1896, Tengku Umar menjadi Komando Perang Aceh yang mana beliau mengajak beberapa wilayah Aceh untuk bersama-sama melawan Belanda. Tahun 1898, Tengku Umar berhasil mempersatukan seluruh wilayah Aceh di mana beliau mengajak para ulama, para wali balang, kemudian para pemusaha untuk sama-sama tunduk kepada Kesultanan Aceh Darussalam dan berjanji untuk memerangi Belanda. Kehebatan dan nama besar Tengku Umar tidak lepas dari hal yang unik kemudian kontropersial. Yang pertama yaitu, sejak kecil, Tengku Umar suka berantem kemudian dianggap sebagai anak yang bandel. Bahkan teman-teman sebayanya tidak pernah menang pada saat berantem dengan Tengku Umar. Yang kedua yaitu dianggap pro-Belanda karena taktik berpura-pura, dekat dan memihak kepada Belanda. Bahkan, Cudnyadin sebagai istrinya sendiri pernah kecewa dan membenci Tengku Umar yang mana dianggapnya adalah pro kepada Belanda dan terakh mengkhianati masyarakat Aceh. Ketiga, Belanda melakukan operasi besar-besaran saat melawan Tengku Umar. Hal yang unik yaitu, Tengku Umar pernah dua kali mengkhianati Belanda, namun Belanda masih menginginkan dan mempercayai Tengku Umar. Kehebatan dan jasa besar Tengku Umar menjadikan dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Nama besarnya diabadikan dalam berbagai hal, yang pertama mulai dari jalan, kemudian gedung, kemudian TNI Angkatan Laut, tepatnya KRI Tengku Umar dengan kode 385, bahkan sampai dengan Universitas Tengku Umar. Tengku Umar memiliki kode yang sangat terkenal dan sampai saat ini dijadikan sebagai spirit untuk perjuangan. Kode-nya adalah, Besok pagi kita akan minum kopi di kota Malabu atau aku akan syahid. Kode ini menunjukkan semangat untuk mengusir penjajah agar masyarakat Aceh bisa hidup tenang dan namai. Kemudian, di satu sisi menunjukkan bahwa Tengku Umar ikhlas untuk berjuang bahkan mempertaruhkan nyawanya demi masyarakat Aceh. Demikian pembahasan mengenai Tengku Umar. Perjuangannya dapat kita jadikan sebagai suri tolodan, kemudian menjadi semangat untuk terus berjuang membangun negeri ini. Sampai jumpa tesis selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.